Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Injil I-nya huruf besar artinya Yesus Injil kerajaan artinya Yesus nanti Yesus duduk di kerajaan Allah Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Sesudah itu barulah tiba kesudahannya Kesudahannya itu artinya kiamat Bapak Ibu Saudara apakah Injil sekarang sudah diberitakan di seluruh dunia Banyak orang berkata sudah Pak Di ayat-ayat sebelumnya itu ada perang Ada banyak perang ya Banyak peperangan misalnya di Banyak kedurga Kedurga Kedurhakaan Nabi palsu pada muncul menyesatkan banyak orang ya Orang-orang pada murtad itu kan sudah terjadi sekarang Kenapa kamu gak murtad sekalian ya Ya Orang pada peneritaan dan lain sebagainya ya Walaupun sudah dijelaskan Itu baru permulaan Belum terjadi Belum akan terjadi kesudahan zaman Nanti ketika Injil kerajaan Artinya Yesus sebagai ada di dalam kerajaan surga Itu diberitakan ke seluruh dunia Dan menjadi kesaksian bagi mereka Barulah Terjadi Pertanyaannya Apakah Yesus sudah diberitakan Sudah Pak Itu kan kata kamu Injil yang kamu beritakan apa Injil Yesusnya gondrong Pak Itu bukan Injil kerajaan Yesus-Yesusnya masih sujud dan doa kepada Bapak Itu bukan Injil kerajaan Ya Yang disebut Injil kerajaan adalah Injil Kristus Maksudnya apa Pak Maksudnya Yesusnya sudah Kristus Yesusnya sudah Allah Kamu pernah memberitakan Yesusnya sudah Kristus Enggak Kami kemarin kau pedalaman Pak Pedalaman Kalimantan Kami memberitakan Injil Yang kamu beritakan apa Bapak Pak lah Itu Itu memberitakan penyesatan kamu Jadi yang disebut Injil kerajaan Itu sama saja dengan Injil Kristus Artinya Yesusnya sudah Sudah memimpin surga Di dalam Wahyu 11 ayat 15 dan 17 Yang kamu beritakan Injil Injil yang itu atau Injil yang lain Injil yang lain Pak Yang di surga masih Bapak Itu tapi kuar-kuarnya Kenceng banget Jadi syaratnya Apa Injil sudah diberitakan Injilnya Injil kerajaan Itu harusnya Injil Kristus Lalu Menjadi kesaksian Saya memberitakan Injil Kristus Dan menjadi kesaksian Istri Anak-anak saya 173 pendeta Yang sudah lulus Plus sekitar 10 ribu Ya Anggota misalnya ya Di berbagai capang di Indonesia Ya Itu adalah Yang disebut Memberitakan Injil kerajaan Dan menjadi kesaksian Kamu kuar-kuar Memberitakan Injil Injil yang kamu Beritakan Injil-injilan Injil lain Jadi gagal paham Orang Matius 24 Ayat 14 Banyak mengklaim Kita masuk pedalaman Yuk masuk ke pedalaman Kalimantan Pedalaman Irian Atau Papua Tujuannya kita Mau memberitakan Injil Injil yang kamu Beritakan Injil-injilan Injil lain Kamu pemberita Injil Terkutuk Dari atas mimbar Nggak usah jauh-jauh Nggak usah bicara Masuk-masuk pedalaman Dari atas mimbar Kamu memberitakan apa Yang kami beritakan Injil terkutuk Pak Gitu kok mengklaim Kamu memberitakan Injil Lalu Anda pikir Sekarang sudah Nggak lama lagi Nanti Nanti rapture akan datang Atau pengangkatan orang percaya Belgedes itu Pratt itu Yang maki-maki Ketemu sama saya Ya Clear Bapak-Bapak-Bapak Jadi Anda yang gagal Memahami Matius 24 ayat 14 Ayo belajar Belajar yang baik Perhatikan baik-baik Selain Injil Diberitakan I-nya huruf besar Itu harus Yesus Injil itu bukan kitab Yang kamu memahami Kitab itu Injil kamu ke laut Jadilah pengajar Ikan Duyung Atau ke hutan Jadilah gembala Bedes Yang kamu pikir Injil itu Kitab Silahkan kamu Jadi pendetanya Para bedes Sama ikan duyung Injil itu Artinya Yesus Jadi Injil Kerajaan Yesus Itu ada di Kerajaan Arah Kerajaan Arah Di sana itu Memimpin Memerintah Di surga Di dalam Wahyu 11 ayat 15 dan 17 Pemerintahan Dipegang oleh Tuhan Arah Dan dia yang Diurapinya Dia yang diurapinya Adalah Anak domba Jangan kamu Mengklaim Injil sudah Diberitakan Kemana-mana Itu Injil Injilan Ya Claire Ya Jadi Judulnya Gini Ajalah Matius 24 Ayat 14 Yang Diberitakan Yang Diklaim Diberitakan Itu Injil Injilan Nah Gitu Ajalah Ayo kita Memberitakan Injil Kerajaan Kanya huruf besar Injil Kristus Injil Allah Injil Kristus Sekarang Itu Yesus Harus Sudah Kristus Yesus Harus Sudah Allah Yesus Harus Satu-satunya Juru Selamat Kalau kamu Memberitakan Yesus Masih Sujud Pada Bapak Iblismu Artinya Yang kamu Beritakan Injil Injilan Padat Singkat Dan Clear Hari Minggu Kita Ada Apa Apa Itu Namanya Baptisan Di Jibubur Ayo Yang mengikut Baptisan Silahkan Mau nanya Dulu Pak Sebelum Baptis Mau Debat Dulu Datang Rada Pagian Hubungi Nomor Nomor Yang Ada Segala Hormat Kemulian Isus Kristus Satu-satunya Allah Haleluya Amin